Halo, jumpa lagi dengan gue Gorazle, gue Nyong Nyong terus gak becombro, guys Combrone Nyongnya singkong diparut Diproses menjadi combro Nah, rasanya pedes, enak, gurih Jadi saya bikin rekodirnya ini malem-malem Saya udah selesai sih bikinnya, ini lagi dimakan Tapi jangan khawatir Walaupun gak lengkap tutorialnya Yang penting yang gue akan tunjukin semuanya Tidak kenalah caranya gawe Walaupun orang komplit ya Nyong peteng-petengan, guys Nyong jago na sebelah Enak, wawakena Coba ya, yuk cek Ini damplengnya Teman-teman, ini ya adonan dampleng yang sudah saya bulet-buletin Dan ini minyaknya Tunggu panas, terus nanti aku kasihin sedikit margarin Ini proses penggorengan ya, guys Jangan langsung diaduk Nunggu garing separuh agar hasilnya ga rusak Nah, nih hasilnya Ini baru bisa dibalik Nah, tuh Nah, ini baru bisa dibalik nih Kalau udah begini Agar hasilnya Bagus Nggak gosong Tapi wajahnya ternyata buat gorengnya cepet enggak gosong, guys Tuh Nah Terus kudu mulai diaduk-aduk terus, guys Soalnya begini aja gosong, separuh Nah Nah, begini nih Biar enggak gosong, separuh nih Saya enggak boleh lihat yang mempura, enak banget Wakti obat obatku Saya Haji Ade Sumardi Wakil Bupet Lebang Mengajak kepada seluruh warga obat lebang Mari kita gemar menabung bersama program CR3 di Network Mudah-mudahan dengan menabung Jiru kita bisa sejata Dokter, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu ini langsung aja ya Bapak ya Waktu ini berita panah rumah istri saya Selama mengikuti di tabungan CR ini Waktu itu Amatum Didatangi Untuk mengikuti Karena program ini Bagi saya yang membuat bus Saya cuma bisa yang mendukung Karena yang bisa tahu Seluruh keuangannya istri Terus sudah ikut dapung Setelah satu bulan Tidak apa-apa Masih sehat Setelah kemudian Untuk tabungan berikutnya Dia merasakan saya Dibih Mau saya berurau dokter Karena sudah tidak sakit Tapi ada pembengkakan Jadi tidak apa itu Saya orang-orang saya Dibukkan belum Tidak apa-apa 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 Begitu tahu Kalau istri saya meninggal Dia harus datang Lalu langsung Tanya bagaimana 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 terjadi Bayar itu Kita juga tidak tahu Pak Su Bagaimana Mau mulai bertanya Karena ya Dengan ikutnya ini Benar-benar Benar-benar Di CAR ini Belumnya Bukan Kilihan Tapi legal Jadi untuk semua Bapak-bapak Ibu-ibu Misalnya Bukadai Cilacah ini Yang sebelum Bergabung Silahkan Bergabung Karena memang Di MBS Dari-ari ini Atau CAR Belumnya Tampak Karena Semua itu Dulunya Ya banyak Memang saya Dari keluarga Anak Adik Sudah Pak Jangan ikut Nanti Atau bingung Sampai anak sendiri juga Bila Sudah Pak Jangan ikut Nanti Nanti Bapak Bapak Bingung Sendiri Karena Belum Berlum Dibu-dibu Kan Tapi Karena Dibantu Dengan Temen Tampak Bapak 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 Nantar Terus saya bisa Melanjutkan Apa yang Dicita-citaan Ambar Kapal Lohong mengirim tapungan di Kwee kita. Masya Allah. Pak Pak Pak, bahasanya sudah nampung berapa kamu? Lu berapa hari? Dua bulan. dua bulan? Baru dua bulan. Terjadi resiko meninggal dunia. Bapak, pas ada informasi Ibu mau menerima santunan 21 tahun, awalnya Anda tidak percaya, atau tidak percaya? Sebetulnya waktu saya mengabung di tabungan kerpi ini saya tidak mau mengharapkan uang yang lebih besar bagi saya Tapi karena keadaan beda sama rumah istri saya itu Ya yang jelas saya tidak mengharapkan waktu itu yang kita mengabung di kerp ini untuk masa Jepang Asuransi itu tidak ada yang mau karena kalau ada yang mau asuransi berarti ibu-ibu Betul enggak tapi minimal ya kita menyempurnakan istri kita betul enggak jawab ya Allah Betul Menyempurnakan istri kita kalau ada orang yang masukkan sih bodoh ya menengah dulu berarti tapi minimal dikalah ibu meninggal dunia Karena Allah sudah kuas Minimal ada sanggungan yang bisa untuk melajunkan sebuah perjualan yang akan ibu-ibu Betul ya Pak Mudah-mudahan ambil ibadahnya Bapak juga disiharkan Amin 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 Terima kasih.